Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel youtube Mama Selin Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menata 2 tanaman favorit aku ya yaitu Sinonium Liliput dan Fitonia di halaman belakang Ini adalah beberapa tanaman Sinonium Liliput yang sebelumnya berada di teras samping rumah aku yang kemarin aku rombak karena disana kurang cahaya matahari lalu yang disebelahnya yang ini adalah Fitonia Fitonia ini sebagian besar adalah hasil propagasi dan sebagian lagi aku ambil dari halaman depan Video kali ini spesial ya, karena aku dibantu oleh kakak aku yang sedang libur jadi hari Sabtunya aku manfaatin buat membantu aku menata halaman belakang Oke langsung aja kita ambil beberapa daun yang menguning ataupun yang hampir busuk ya supaya nanti pada saat ditata dirak liputnya kelihatan cantik Terima kasih telah menonton! Karena tadi malam itu hujan, jadi untuk rak yang sudah aku siapkan ternyata basah jadinya kita keringkan dulu ya Rak besi yang aku pilih adalah rak besi yang model dan materialnya sama dengan rak besi yang aku tata di teras samping tapi yang ini lebih tinggi ya Nah untuk rak besi ini bisa teman-teman peroleh di Selma ataupun Informa Waktu itu ada harga promo, jadi dari harga normal Rp399.000 menjadi Rp289.000 Wow, hemat banget ya Rak besi ini memiliki panjang 60 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 148 cm Ada tiga pilihan warna yaitu putih, hitam, dan abu-abu Nah kali ini aku memilih warna abu-abu dan hitam Terima kasih telah menonton! Lanjut kita bersihkan pot yang nantinya akan ditata di rak besi yang sudah kita siapkan tadi ya Tentunya dengan lap biru sejuta umat Jadi lap biru ini dipakai dimanapun dan kapanpun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Setelah semua pot dan tanaman tertata rapi pada raknya masing-masing Saatnya kita bersenang-masing yaitu melakukan misting pada semua tanaman Supaya tanamannya tetap segar Untuk air yang aku semprotkan ini adalah air biasa ya Air tanpa campuran apapun Perawatan singonium liliput dan fitonia sama ya teman-teman Jadi untuk penyeramannya untuk fitonia dan liliput yang sebesar ini itu bisa disiram 4 hari sekali Atau cek media tanam Jika media tanamnya mulai agak mengering itu baru bisa disiram kembali Karena kedua tanaman ini kalau kebanyakan siram itu mereka akan membusuk Kemudian untuk cahaya matahari yang diperlukan adalah cahaya matahari yang tidak langsung Ini diatasnya aku kasih paranet Jadi cahayanya tidak melukai atau membakar gaun Lalu untuk memupukan biasanya saya menggunakan pupuk NPK 1616 setiap 2 minggu sekali Untuk pengendalian hama bisa menggunakan larutan bawang putih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi caraku dan kakak aku menapa dan merawat tanaman singonium liliput dan fitonia di halaman belakang agar tumbuh dengan sehat Terima kasih banyak sudah menemani dan mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe Sampai ketemu lagi ya Bye bye